Intro Eh, oh sorry banget nih itulah Tuh, dari mana Ayu sih? Dari tadi gue nungguin juga Sorry, gue abis berantem sama nunggu gue, tau gak sih? Kenapa? Itu kenapa? Jadi gini, dia tuh bilang sama gue, dia tuh mau tidur Saunya? Terus gue ngeliat Instagram, eh ada dia di story temennya dia kayak baru 2 menit gitu Ih, gue marah banget, terus gue kayak minta klarifikasi gitu Ini apa sih? Maksudnya katanya kamu tidur Terus-terus akhirnya berantem? Terus akhirnya berantem? Tapi gak nampak-nampak kan? Nah, kenapa-nampak, cuma gue khawatir aja gimana ya? Terus akhirnya sekarang gimana? Udah baik-baik? Hmm, belum sih Kayak apa ya? Dianya kayak masih marah gitu sama gue Karena kayak, kamu kenapa sih gini-giniin aku? Kayak ngareng-ngareng aku Kok dia mah gitu sih? Gak ngerti Aduh gimana ya? Gue harus gimana nih ngerti Tapi Kayaknya sih dia bohong kayak gitu Pasti ada alesannya Gak mungkin dia bohong kalo lo Tapi Karena memang sih warnanya kayak gitu Pasti lo gak mau dong dari awal Ya gak sih? Udah gak usah sedih Oke Tapi kayaknya sih Karena ada sesuatu Gak mungkin dia bohong Ya karena emang Karena suka dengan dia aja Ya kan Kira-kira kenapa ya dia bohong? Emang Lo terlalu ngelareng-ngareng dia kali Jadinya kalo dia mau bilang ke lo Eh, gue sangat temen-temen gue dulu ya Jadinya dia kayak Males gitu gak sih? Karena Cewek tuh banyak drama Jadi Kalo misalnya Dia bilang lo dulu Maksudnya lo tuh kayak Aduh sayang gue usah keluar deh Mendingan kamu dirumah aja Terus tidur Pasti lo bakal gitu kan? Tapi gue gak bakal ngelarang dia gitu sih Maksudnya kalo dia dari awal tuh Dia bilang sama gue Kalo dia Mau main sama temennya Eh gue izinin Cuma Kenapa dia bilang sama gue Pengen tidur Taunya dia Main sama temennya Kan gue parah banget Mungkin kan lo dia takut aja Kalo lo bakal marah Kalo dia main Makanya Sebenernya Harusnya Komunikasi aja sih Yang diterbagusin Gue tuh khawatir gitu loh Soalnya dia tuh Komen sama temen-temennya Dia tuh ngebut-ngebutan Amat ngebutan Amat ngebutan Amat ngebutan Kan keselamatan dia Sangat gue pikirkan Kalo dia kenapa-napa Amat temennya Kemarin aja Temennya abis kesilakan Tau gak sih? Terus dia Terus dia bantuin Eh maksudnya gue Maksudnya dia tetep Balap ya Walaupun dia tau temennya Tetep Kaya udah dibilangin Kamu udah doang Zian kayak gini-gini Kamu udah tau temen kamu Bekecilakan sering banget Malah tutup Ih bete tau Ya makanya Dia cuma ngehindariin Lo yang Marah-marah gitu terus Makanya dia tuh Males bilang ke lo Jadi mendingan dia boong deh Kenapa lo harus boong ya? Ya Karena itu satu-satunya jalan Biar dia bisa keluar Sama temen-temennya Kalo misalnya dia bilang Kasih lo gak ngasih Ya kan? Ternyata dia gak jujur aja gitu Sama gue Karena dia Aku marah Gak bakal marah kalo dia izin Beneran Bohong Amang cewek sih gitu Kalo misalnya pertama nih Izin Lo sekarang bilang Gapapa kalo kalo kamu izin Tapi nanti pas dia udah izin Oh gak usah deh Nanti kamu kenapa-kenapa ya kan? Makanya dia males Dia tuh ngehindarin drama Apalagi dengan lo yang kayak gini sifatnya Yang baru dikit-dikit ngerocos Baru dikit-dikit cewek Gitu Makanya mendingan ya Mendingan gue boong aja Daripada gue mesti Diomelin Daripada gue mesti kena drama Itu boong deh Bener sih Itu Jadi Sebalik lagi ke lo sih Lo gimana Bisa Ngomongin ke dia Jadi dia gak boong lagi Caranya Biar dia ngobrol sama gue Ngomongin tangan itu gimana ya Maksudnya kayak Gue tuh gak betah Ngumpet-ngumpetan Kayak Dia tau gue Gue itu bakal marah Kalo misalnya Dia main Dan dia juga tau Biar gue gak marah itu Dia harus ngabarin gue Kira-kira gimana ya Cara ngomongnya? Iya lo bilang ke dia lah Dan jangan drama Please Bilangin secara Langsung Karena cowok tuh Pasti sukanya yang To the point Dia gak suka yang Ber Tele-tele Kayak yang banyak Ngomong banyak ini Ya kan? Jadi mendingan to the point Lo maunya apa Dia maunya gimana Cari jalan tengahnya Tapi tuh gue takutnya kalo gue ngomong To the point Dia tuh nangkapnya lain gitu Jadi kayak gue harus Ngejelasin panjang lebar Kayak Jadi gini Aku tuh gini Gini Soalnya kamu gini Maksudnya gue takutnya Dia nangkapnya lain Jadi gue langsung Jelasin semuanya aja gitu Tapi emang gitu Tapi emang gitu Cowok emang Cara komunikasinya emang Gitu Dia sukanya yang langsung-langsung Dia tuh gak suka Yang cewe banyak ngomongnya Padahal to the point aja Dia pasti bakal Oh gitu Jadi pasti Dia bohong Kalo Itu ada alesannya Gak mungkin dia bohong Karena Alesannya gak jelas Jadi pasti Karena ada alesannya Gue takut Siapa tau Dia Maksudnya Terus selain dia main sama temennya Ntar tiba-tiba dia Amang cewe siapa Ihhh Gitu Salahnya 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 dia doang Berarti gue yang terlalu insecure dong Berarti gue yang terlalu insecure dong Berarti lo gak bisa jaga Kepercayaan lo Kepercayaan lo Kepercayaan lo Ini gue yang insecure Atau dia gak bisa menjaga sih Maksudnya Dia gak pernah juga Maksudnya gue tau Dia Jalan-jalan siwa Iya Tapi gue takut aja gitu Soalnya temen dia tuh Cewe banyak Jadi dia main sama cewe Main sama cowok juga Jadi gue takut gitu loh Kalau misalnya dia lagi main bareng Makanya karena ketakutan Lo yang berlebihan itu Yang bikin lo drama Yang bikin lo cerewe sama dia Makanya dia bosong Gitu Makanya kurang-kurangin tuh bawelnya Bawel banget Iya lah Makanya Pasti cowok kayak gitu Karena ada alisannya Bisa juga karena Dia gak percaya diri Karena gitu Karena misalnya dia gak percaya diri Karena Aduh gue Kayaknya Gak mau deh Biar cewe gue tau tentang ini Jadi mungkin gue tutupin aja deh Tuh Tapi misalnya kalo Selain dia Main game tuh Ih maksudnya gini loh Kenapa Gak di Apa ya Kenapa harus dimasukin story gitu Kan gue nya lihat Kalo mau kayak gitu Ya diumpetin aja Dari gue Kalo dia gak tau Kan temennya gak tau Kan maksudnya Berarti Berarti Dia bohong cuma sama lo doang Tapi kalo sama temen-temennya Dia gak yang Eh jangan nge-snap ya Jangan storyin gue Jangan sampe nanti Ceril gue ngeliat Jadi berarti dia bohongnya sama lo doang dong Iya sih Berarti dia kurang jago dong Atau engga emang Emang dia gak ngasih tau temennya aja Iya Tapi yang penting lo udah gak kenapa-napa kan sama dia Gak kenapa-napa Terus akhirnya gimana Dia bakal baik-baik lagi Maksudnya dia gak bakal bohong lagi Dia sate gak ngomongnya juga Dia gak ngomong Dia gak bakal bohong lagi sih Cuma kayak Kamu suka kayak gini dong Kamu kenapa kayak gini Gitu-gitu Terus gue jelasin panjang lebaran tadi Iya kayak salah tetep gitu Gue jadi Bingung sendiri Mungkin lo yang terlalu Berlebihan kali Yang dijelasinnya Kayak terlalu marah-marah Terlalu gak tau Tujuan omongan lo kemana Jadinya Dia juga yang Wah males Gue dengerinnya males Males Iya tapi kan aku kayak gitu Soalnya aku gak mau putus Tapi kok misalnya dia bohong terus Sip Tapi baru kali ini kan Jangan sampe Baru kali ini yang ketauan sih Gatau yang ketauannya berapa Udah, udah, udah Minum dulu Udah lah Gue yang pesenin Thank you Enak gak? Enak lah Rekomendasi gue Iya ya ini enak loh Ah gue beli lagi abis besok Berarti kita besok kalo nongkrong Aku bisa disini Yes, weird Terus akhirnya Gimana? Masih chattingan sekarang? Belum bales sih Soalnya gue bilang Sekarang gak dimana Sekarang gak dimana Gak tau gue belum nanya Gue tanya dulu kali ya Akhirnya Gue kan lagi ketemu lo Maksudnya gue main handphone Gak enak kali Nanti coba tanya Terus Tanya bohong lagi gak? Kayak gini Haru lagi Eh tapi nih ya Jangan sampe Karena lo taket dia bohong Malah bikin dia risih Dengan lo yang nanya-nanya Mau lo gitu loh Kayak Beneran gak sih? Kamu bohong apa enggak? Gitu Kan biasanya Kepercayaan kita tuh Jadi berkurang gitu kan Gara-gara Satu kebohongan Apa lo masih percaya? 100% Gue sih percaya Gimana ya? Orangnya tuh Sangat Yakin kan Gitu loh Jadi gue mau Curiga sama dia gak mungkin Cuma Perilaku dia tuh Kayak bikin gue Ini bener gak sih uangnya Soalnya dia Tiba-tiba lagi Story orang Kayak gitu-gitu loh Gue pernah liat juga Dia lagi bilangnya Mau ngambil buku perpisahan Eh buku apa Buku tahunan Taunya gue ketemu di Ya bete banget Oh iya Pas iya sih Pas iya sih